Sebenarnya apa yang terjadi di sana Rani tanya ibu setelah beberapa saat kami hanya saling diam Kata ibu tadi aku pingsan dan dibantu warga dibobong ke dalam rumah Ibu juga bilang dia dapat kabar kalau aku punya masalah di rumah mertuaku Dan kabar yang menyebar ialah aku selingkuh dengan Kang Adi Aku hanya bisa mengelus dada seraya beristifar menanggapi kabar burung yang datang Entah siapa yang mengatakan itu Tapi tentu saja ini sangat sedih dan terpukul dengan kabar tersebut Bu, Ran, aku pamit ya Barusan ibuku nelepon Tapi kalau ada apa-apa kalian hubungi aku saja Atau boleh minta tolong darling Kalau Rani mau pergi ke dokter Ujar Mia Aku dan ibu mengangguk bersamaan Membiarkan temanku itu pulang Karena hari pun mulai petang Tidak ada tanda-tanda suamiku akan datang Dia pun tidak menghubungiku lewat telepon Ke nomor ibu Tentu hal itu membuatku berpikiran Kalau Raka tidak mau lagi bersamaku Mungkin juga dia tidak percaya Dengan video yang aku berikan Jadi adik kembali hendak melecehkanmu Tanya ibu lagi Aku yang berbaring Beringsu duduk Menarik napas dalam-dalam Untuk mengumpulkan oksigen Sepanyak mungkin Jika ditanya kejadian itu Jujur Aku masih begitu shock Dua kejadian yang aku alami Yang aku lihat Membuatku semakin merasa sangat tertekan Yang pertama Kejadian percobaan Yang dilakukan Kang Adi Yang kedua Pertengkaran Raka dan Kang Adi Yang terjadi tepat di depan mataku Hal yang tidak pernah aku lihat sebelumnya Ya sudah Kalau kamu tidak mau cerita Istirahat saja Ibu akan buatkan bubur kacang hijau untukmu Aku hanya mengangguk lemah Yang aku pikirkan sekarang Kemana Raka Kenapa dia tidak datang menyemputku Apa dia tidak mau lagi hidup denganku Rasanya Ingin aku berteriak sekencang mungkin Memanggil Raka Untuk menemaniku disini Mengobati luka Yang dibuat kakaknya sendiri Hingga aku merasakan trauma seperti ini Jenuh Aku hanya diam di tempat tidur Aku memutuskan untuk menemui ibu di dapur Duduk di ambang pintu dapur Dengan kepala menyender ke tembok Bu Apa tadi ada yang menelepon ibu Tanyaku Wanita dengan das terlebar itu Menoleh ke arahku Dengan memegang sepatula Ia duduk di kursi plastik Menghadap ke arahku Tidak ada Ran Memang siapa Yang akan menelepon ibu Raka Aku hanya mengedikan bahu Kamu tadi datang kesini Izin tidak Sama suamimu Tanya ibu lagi Izin bu Tentu saja Izin Aku pun menyuruh dia Menyemput aku kesini Jika semuanya sudah selesai Tapi Kok dia tidak datang Ya bu Apa mungkin Raka jijik sama aku ya Padahal Kan aku tidak sempat diapa-apain Sama kakaknya Mungkin belum Ran Jangan seuzon Ibu yakin Kalau Raka dan orang tuanya Termasuk orang beradab Apapun nanti Yang akan mereka lakukan Pasti akan datang untuk bicara Tunggu saja Mungkin sekarang Urusan Raka sama Adi Belum kelar Makanya belum bisa datang Pungkas ibu Ibu kembali mengambil Rikompor Dan melanjutkan pekerjaannya Dan aku Memilih pergi ke kamar Mandi Untuk membersihkan diri Hanya menggosok gigi Dan cuci muka saja Karena untuk mandi Rasanya badanku tidak akan kuat Takut semakin sakit Dan malah akan lebih parah Waktu terus berjalan Hingga kini sudah pukul 8 malam Aku meratap Berharap suamiku akan datang Namun Sepertinya dia tidak akan menjemputku Malam ini Ah Tidur sajalah Ucapku bergumam Harapan untuk malam ini Ialah mimpi indah Dan esok pagi Aku bisa melupakan Kejadian menyakitkan Di hari ini Bu Baru saja Mata ini akan terpejam Samarku mendengar Suara yang memanggil ibu Tamu malam-malam Aku bangun Dan duduk bersandar Suara itu tidak terdengar lagi Berganti dengan suara Dari pintu Rani Tidur bu Tidur Masuk saja Temui dia Sejak tadi Rani menunggumu Ujar ibu Tanpa harus bertanya Siapa yang datang Aku sudah mengetahuinya Dia suamiku Akhirnya Raka datang juga Pintu kamar terbuka Badan tegap Raka berdiri Dengan seulas senyum yang mengembang Hei Katanya sudah tidur Ujar Raka Seraya mengampiri Aku merentangkan kedua tangan Menyambut dia Dengan sebuah pelukan Kenapa belum tidur Tanyanya lagi Sembari mendekat tubuh ini Hangat Nungguin kamu Aku kira Kamu tidak akan datang Ucapku Tidak ada alasan Untukku tak datang Maaf Aku mengurai pelukan Memindai wajahnya Yang kini tak segarang Waktu siang Dia sudah kembali Menjadi Raka yang baik hati Dan lemah lembut Maaf untuk apa Tanyaku Semuanya Aku menyanyikan hidup bahagia Untukmu Tapi baru saja Kita tinggal beberapa hari Aku sudah memberikan Rasa tak nyaman Untukmu Ini bukan salahmu kah Aku tidak menyalahkan kamu Atas kejadian ini Tapi Kakakku brengsek Ujarnya Mendahuliku Aku mengembuskan Nafas kasar Tidak ada alasan Untuk menyanggah Karena yang dikatakan Raka Memang benar Sekian jam Kami saling berbicara Raka menyuruhku Untuk tidur Malam sudah larut Untuk meneruskan Mengobrol Raka bilang Besok ia akan membawaku Pindah dari rumah Ibu mertua Entahlah kemana itu Tapi dia berjanji Kang Adi tidak akan Pernah berani datang Meski hanya Untuk menegurku Rasa takut Kini berganti Dengan rasa legah Ada suamiku Yang memeluku Memberikan kehangatan Serta perlindungan Dalam tidurku Malam ini Bayang-bayang Kang Adi Perlahan menghilang Digantikan oleh Bayang-bayang raka Yang sejak kemarin Aku rindukan Bersambung Yang sejak kemarin